Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Tibuners Kita bertemu lagi dalam program wawancara khusus Kali ini saya ada di studio Tribun Jabar Tengah telah hadir di tengah-tengah kita Tamu yang cukup spesial ya Karena jarang juga kan orang mengetahui sosok yang satu ini gitu kan Biasanya yang tahunya itu dengan sosok ini Surapati lah Tahunya Surapati-Surapati Nah kalau yang pernah atau sering lewat jalan Surapati Kalau ada ke Macentan gitu kan Masih sudah tahu ada di kantor imigrasi Nah telah hadir di tengah-tengah kita Kepala kantor imigrasi kelas 1 Bandung ya Pak ya Kelas 1 Bandung Bapak Adung Pramono Selamat datang di kantor kami Pak Di studio kami yang sederhana ini Pak Terima kasih Pak sudah diundang nih tadi Ya nanti kita akan banyak bertanya lah ya Pembicaraannya pasti banyak baginya lah Karena apa? Karena tidak banyak orang yang tahu tentang Pengurusan paspor Kemudian tentang apa saja sih program-program yang ada di kantor imigrasi Bandung gitu kan Barangkali nanti ada program yang Wah ternyata memberikan kemudahan nih bagi kita nih masyarakat yang ingin mengurus paspor Nah kita langsung saja bertanya dengan beliau Bandung sehat Pak Agung? Alhamdulillah Alhamdulillah Semudah-semudahan Dengan cuaca Bandung yang seperti ini Pak Kita terus dijaga kesehatannya Pak Alhamdulillah Kita mulai saja Pak Agung Siap Kami ini ingin tahu ya Masyarakat ingin tahu Pak Apa saja sih sebenarnya program apa saja Kemudian yang sudah dilakukan sepanjang tahun kemarin Pak nih 2023 Pak Silahkan masyarakat ingin tahu nih Ada apa saja sih yang sudah dilakukan oleh kantor imigrasi Siap Bandung Pak Baik terima kasih Kang Otto sekali lagi Terima kasih sekali Kami sudah diberi kesempatan nih Untuk datang ke tempatnya teman-teman di tribun Sekaligus juga Kita juga bisa menyampaikan Apa pas ada yang menjadi tugas dan fungsi keimigrasian Mungkin kan wargi Bandung lah Mungkin belum begitu secara luas Paham itu apa itu keimigrasian Tahunya kan mungkin imigrasi teh paspor aja Betul Kita kan banyak hal-hal lain nih Kang Tidak hanya paspor aja Jadi kalau berbicara tentang keimigrasian Kita punya dasar hukumnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 kan Tengah keimigrasian Tugas fungsi kita ya Salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat Dan juga melaksanakan penegakan hukum di hukum keimigrasian Salah satu tugas kami di pelayanan masyarakat adalah Memberikan pelayanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia Contohnya adalah yang mungkin wargi Bandung sudah tahu juga Itu salah satunya adalah pemberian paspor kepada warga negara Indonesia Karena salah satu syarat utama yang mendapatkan paspor adalah harus warga negara Indonesia Karena warga negara asing tidak boleh mendapatkan paspor publik Indonesia Nah kami di kantor imigrasi Bandung memang Melalui ini mohon maaf nih Kalau memang wargi Bandung mungkin karena keterbatasan lahan parkir mungkin juga Dan juga gedung kami yang mungkin sangat sudah cukup Apa ya Kang ya katakanlah sudah dua lah ya Jadi ada beberapa hal yang menjadi kekurangan ya Kami juga mohon maaf Tapi kedepannya kami juga upayakan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kemudian terkait dengan kebijakan paspor nih Kang Di tahun 2023 yang lalu kami coba terus memberikan terobosan-terobosan kepada masyarakat Agar masyarakat juga mudah untuk membuatkan paspor Jadi di tahun 2023 kita sudah memberikan paspor itu kepada masyarakat Di wilayah kerja kantor imigrasi Bandung itu ada 6 4 kabupaten dan 2 kota Jadi kabupaten Bandung, kabupaten Bandung Barat, kabupaten Subang, kabupaten Sumedang Kemudian kotanya kota Cimahi dan kota Bandung Nah kemudian terkait dengan paspor memang tadi Kang Uto sudah menyampaikan Memang masyarakat teh banyak yang ke kantor imigrasi nih Crowdate dan lain sebagainya Nah kita di tahun 2023 kemarin memang secara data kita sudah memberikan sebanyak 147 ribu Kang Paspor kepada warga negara Indonesia tidak hanya kota Bandung Tapi kepada seluruh warga negara Indonesia Karena sekarang bikin paspor bisa di mana saja Mau KTP kita di Bandung, mau bikin di kantor imigrasi Tasik Malaya boleh Atau orang Tasik Malaya mau bikin di Bandung boleh Jadi sepanjang persyaratan itu sudah dipenuhi Nanti kami akan memproses dan masyarakat pun berhak untuk mendapatkan paspor Jadi tahun 2023 itu sudah cukup banyak Kemudian program-program yang harus kita sampaikan nih Jadi masyarakat kita memiliki namanya Easy Passport Jadi setiap masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor Bisa tidak datang ke kantor imigrasi Tapi kita punya program namanya Easy Passport Setiap komunitas, instansi, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga pendidikan Dalam jumlah tertentu katakanlah minimal 50 permohonan Bisa mengajukan ke kami untuk program namanya Easy Passport Nanti dengan adanya program itu Petugas imigrasi yang akan datang ke lokasi Cemput gue apa ya? Betul! Jadi masyarakat tinggal menentukan tempatnya di mana Karena nanti petugas kami akan datang Permohonan nanti dilengkapi Masyarakat tinggal duduk manis Kita yang datang, foto Nanti paspor tinggal diambil Seperti itu Tapi harus mengajukan surat permohonan dulu Ke kami nanti Karena kami harus menentukan jadwalnya nih Kan banyak nih yang mengajukan nih Satu instansi, satu komunitas, dan lain sebagainya Jadi kita atur jadwalnya seperti apa Tempatnya di mana nanti kita tentukan Kemudian program lainnya adalah Bahwa selain di kantor imigrasi kan Kita sudah bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah dan kota dan kabupaten Ada namanya mal pelayanan publik Di kota-kota dan kabupaten yang masuk kuliah kerja yang tadi saya sebutkan Jadi masyarakat silahkan bisa memilih Mau bikin paspor di kantor imigrasi yang ada di Surapati Atau di mal-mal pelayanan publik Kalau di kota Bandung ada di depan yang informa itu tuh Iya, jalan sobumi pak Ya, dari situ Jadi di situ bisa lah Untuk mengajukan permohonan paspor di situ Kalau yang di Subang ada Kemudian yang di Cimahi juga ada Jadi semua sudah kita coba buka nih Jadi masyarakat tinggal memilih Mau bikin paspor di mana Kemudian untuk pengiriman paspor Yang sudah jadi Masyarakat sebenarnya dalam aturan Datang ke kantor imigrasi Dengan membawa tanda bukti pembayaran Kemudian nanti akan diberikan paspor yang sudah jadi Tapi masyarakat juga punya opsi nih Silahkan kalau memang waktunya terbatas Masyarakat kita sudah menyediakan kerjasama dengan kantor pos nih Jadi nanti masyarakat kalau memang waktunya terbatas Untuk pengambilan paspor Bisa melalui kantor pos Nanti kantor pos yang akan mengirimkan paspornya Ke alamat sesuai dengan yang dicantumkan oleh pemohon tersebut Jadi sudah cukup mudah lah kan Untuk permohonan paspor Sambil melihat media-media sosial Kami kemudian Kami juga membuahkan pelayanan paspor di hari Minggu Di unit layanan paspor di Miko Mall Miko Mall Bandung ya Miko Mall Bandung Oh iya tambah satu lagi tadi Selain Mall Pada Publik juga ada Pelayanan di ULP ULP Miko Mall Unit layanan paspor di Miko Mall Jadi sudah cukup banyak lah kita buka cabang-cabang Kemudian di hari Minggu Kita juga melayani masyarakat Di ULP Miko Mall Nah sekarang di 2024 Dalam rangka hari bakti nih kan Kita membuka pelayanan di setiap weekend Jadi silahkan Wargi Bandung dan sekitarnya Pantau media sosial kami Karena Kuota akan kami buka itu di setiap hari Jumat Oke oke Pelayanan untuk di hari Sabtu itu kita buka 74 permohonan Kemudian di hari Minggu kita buka 30 permohonan Oke berarti hampir 104 paspor di setiap weekend itu Betul karena kita dalam rangka hari bakti Kita coba memberikan kesempatan nih kepada masyarakat yang Mungkin di hari kerja sibuk Tidak ada waktu untuk mengurus paspor Silahkan ambil waktu di hari setiap weekendnya Bisa memanfaatkan momen itu untuk mengurus paspornya gitu Jadi kalau ini antusias masyarakat cukup bagus Bukan tidak mungkin nanti ke depannya kita jadikan suatu program gitu kan Jadi setiap Sabtu atau Minggu nanti kita umumkan di media sosial kita Bagi masyarakat yang tadi mungkin sibuk kerja dan lain sebagainya Bisa kita jembatani untuk mendapatkan paspor di hari Sabtu Minggu Saya sudah ini Pak Kepala nih Kantor Imigrasi Bandung di Sabtuin semuanya ya IG-nya jadi alamat IG-nya itu kantor imigrasi Bandung Nah semua informasi terkait kuota terkait tata cara dan pendapatan ada disini semua ya Betul, betul kan Jadi masyarakat jangan sampai nanti pas mengurus ada kekurangan nih Betul Ya Pak Kepala ya Ada kekurangan persyaratan ANU, ANU-ANU kan jadi harus balik lagi Lebih baik baca dulu di Instagramnya kantor imigrasi Bandung Semua di satuin kantor imigrasi Bandung Instagramnya itu alamatnya Ada nomor WhatsApp-nya juga kan Ada nomor, oke Jadi ada kalau memang pengen chat atau pengen ngobrol dengan minggu di Bandung Silahkan ditanyakan di situ Kalau mungkin di media sosial mungkin bingung ya caranya di mana Silahkan di situ ada chat juga di nomor WhatsApp Nanti bisa ditanyakan nanti akan ada penutup yang menjawab gitu Kang Oke jadi tidak hanya satu arah tapi dua arah juga ya Kalau ada nomor WhatsApp ini Karena nomor WhatsApp-nya silahkan dibuka Kalau dikasih tahu nanti enggak, enggak buka-buka dong Buka ya di tayangnya ya Iya lagi Bandung Oke Pak Agung, 2024 nih ya Ada terobosan-terobosan enggak Pak? Untuk di kantor keimigrasian Bandung ini Pak? Apa saja Pak terobosan-terobosan yang akan dilakukan atau yang sudah berjalan ini Pak? Siap, jadi di 2024 kami mencoba lah membuat suatu inovasi lah terobosan yang pada intinya adalah memudahkan masyarakat Jadi kantor imigrasi Bandung sekali lagi dalam hal paspor pelayanan kepada masyarakat Tadi kami coba kembangkan lagi nih sosialisasikan lagi adanya program Easy Passport tadi jemput bola kepada masyarakat Karena memang masyarakat mungkin ada beberapa hal yang belum tahu nih ada momen seperti ini Apalagi kan sekarang mau mendekati waktu haji Wah, betul Dan umroh juga sudah dibuka Jadi ya kita coba tingkatkan lagi sosialisasi kita terkait dengan program kita itu tadi Easy Passport Agar masyarakat juga bisa memanfaatkan momen ini Kemudian paspor simpatik tadi Kalau memang ini di bulan ini cukup bagus antusiasnya Ya insya Allah nanti coba kita terboskan lagi untuk menjadikan suatu inovasi kantor imigrasi Bandung Memberikan pelayanan di hari weekend Nanti jadwalnya akan kami sekali lagi infokan di media sosial kami Jadi tolong di kolong sekali lagi Oke oke Seperti itu Nama pelayanan kalau misalnya maung simpatik ya? Ya Oke Pelayanannya maung simpatik Maung imigrasi Bandung singkatannya Siap Oke siap Karena klien kami Saya pisan Eh saya pisan betul kan gitu kan Saya pisan Ini bukan ini ya Bukan-bukan Politik bukan apa gitu kan Tapi saya pisan lah gitu Saya pisan itu bagus sekali Bahasa Indonesia Wadi Bandung Kita ke topik pembahasan lainnya ya Ini yang yang pasti Banyak ditunggu dan dinanti Karena urusannya kita ke paspor nih Kalau bicara kantor imigrasi ini pasti Kita bicaranya itu tentang paspor nih Kita tanya-tanya nih Kita bedah nih ya Ke Pak Agung ini Biar kelewasan kita Pengetahuan kita tentang paspor ini Lebih ini lagi lah Lebih tahu lagi gitu Pak Nah Banyak nih masyarakat yang belum tahu nih Pak ya Bagaimana sih cara mengurus paspor itu Di kantor imigrasi Bandung Biar Tidak salah gitu Pak Masyarakat ini Karena banyak-banyak Banyak sekali yang Apalagi ya Memasuki musim haji ini gitu kan Musim umroh Banyak juga yang baru Punya paspor gitu kan Nah bagaimana caranya Pak Agung Baik Jadi Bagi masyarakat Atau wargi Bandung dan sekitarnya Yang ingin mengajukan paspor Yang pertama adalah Download aplikasi mpaspor Aplikasi mpaspor Itu ada di Android Dan juga di IOS Jadi silahkan di download Pertama kali Silahkan register Seperti biasa lah Kayak aplikasi Nanti Masyarakat Akan melihat Kuota yang tersedia itu Di tanggal berapa Silahkan masyarakat memilih Sesuai dengan jadwal yang Mungkin masyarakat Atau warga Bandung bisa Ada waktu sempatnya kapan Disitu akan tersedia tanggal-tanggalnya Kalau dia Merah Berarti sudah full Jadi cari yang masih hijau Nah seperti itu Nah itu kuota Akan dibuka setiap bulan Dua kali Oh kuota itu Di awal bulan Dan di tengah bulan Oke berarti awal bulan itu Setengah satu ya Tanggal satu Jadi dan di tengah bulan Sekitar tanggal 15 Atau 16 Jadi itu untuk dibuka Bulan selanjutnya Berarti cuma dua hari itu ya Untuk kuota yang dibuka itu Untuk Ya Dikatakanlah nanti Bulan tanggal 1 Februari Sampai tanggal 29 Februari Sudah kita buka Kemarin Jadi yang untuk masyarakat Ingin mengajukan permohonan paspor Di bulan Februari Kuotanya sudah kita buka Di tanggal kemarin ya Tanggal kemarin Kemudian Itu informasinya masih ada Kuotanya Kang Silahkan dimanfaatkan Momen itu Seperti itu Nah setelah mendapatkan kuota Nanti akan ada balasan tuh Di email Untuk melakukan pembayaran Nah di dalam Aplikasi itu sudah jelas tuh Persaratannya apa aja Jadi saya sampaikan Persaratan paspor itu KTP Kang Kartu keluarga Akter lahir Atau ijasa Atau surat nikah Jadi Akter lahir Atau ijasa Surat nikah Boleh milih Tapi KTP kakak Harus ada Ini untuk permohonan paspor baru ya Kemudian kalau untuk Anak-anak Itu KTP orang tua Dua-duanya Kedua kartu keluarga Kemudian Akter lahir anak Dan buku nikah Orang tua Dan juga ada beberapa Surat pernyataan Tapi ada di kantor nanti Nah itu semua di upload Di aplikasi itu Kang Di upload Nanti setelah itu Dapat pembayaran Silahkan dibayar Kalau dia mengajukan Paspor biasa Harganya Rp350.000 Kalau elektronik paspor Harganya Rp650.000 Rp650.000 Nanti datang Untuk melakukan foto Wawancara Kang Nah pas datang ke kantor Jangan lupa Untuk bawa berkas aslinya Oke Sama foto copy Persaratan yang tadi di upload Dibawa juga dalam format A4 Kenapa saya mintakan foto copy Kita mintakan Karena Banyak wargi Bandung dan sekitarnya Yang mengupload tuh Kadang salah Kang Jadi yang kolomnya KTP Dia isi kartu keluarga Aduh yang lucu lagi KTP isi gini Kang Jadi kayak Kita harus perbaiki Terus ada juga Yang isinya kartu keluarga Dia foto satu keluarga Ada jadi Pemahan-pemahan masyarakat Yang masih Belum ini ya Terlalu Apa Paham kali ya Pengisiannya Jadi kita perbaiki Makanya diperlukan Persaratan tadi Dibawa lagi Jadi biar kita edit Dan dibenarkan Jadi paspor Jadi itu Cara perumahan-perumahan Sudah cukup mudah kan Jadi Pakai kuota Dan juga bagi Wargi Bandung Yang mungkin dalam kategori Lansia nih Kang Di atas 60 tahun Kemudian Memiliki anak Balita Ibu hamil Dan juga membutuhkan Ini khusus Apa Disabilitas Dan perlakuan khusus Ya silahkan langsung Datang ke kantor migrasi Sampai jam 10 Kami layani secara walk-in Oke Jadi gak usah lagi Daftar-daftar pakai kuota Silahkan datang ke kantor migrasi Dari jam 8 sampai jam 10 Kita layani langsung Oke Berarti itu yang prioritas Pak ya Betul Jadi itu ramaham lah Seperti itu Jadi Sudah cukup mudah Jadi kalaupun ada yang mengatasnamakan Ataupun Apa Mencoba menawarkan Tolong Berarti Bandung Bisa Untuk bisa menolak Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan Silahkan komunikasi Melalui Whatsapp kita Iya Pak Dung Kalau untuk tadi Memang masyarakat itu Wajib Di Daftar itu secara online dulu Yang gak bisa langsung ke Kantor migrasi Iya Untuk warga Yang bukan dalam kategori prioritas tadi Iya Jadi Kita harus Daftar secara online dulu Oke Agar kuotanya itu Di setiap hari sudah diatur Kalau kita Tidak mendapat Tidak diatur berdasarkan kuota Nanti kantor migrasinya Akan full Nanti Yang berakibat Nanti masyarakat Dapat paspornya akan lambat Kan Makin banyak permohonan Nanti teman-teman Pegawai yang Apa Menyelesaikan prosesnya Akan Apa Keteteran juga Nanti efeknya Akan Pas Paspor jadi Tidak sesuai dengan waktunya Nanti malah Akan menimbulkan Kecuali tadi yang prioritas itu Bisa langsung ke kantor ya Oke Siap Siap Kemudian Pak Agung Ini nih ada yang pertanyaan juga nih Bagaimana kalau nanti Kita sudah Sudah punya paspor Terus hilang pak Itu banyak kejadian kan Pindah rumah Lupa lagi naruh Atau misalkan Udah Yang namanya Udah wisata Atau udah keluar negeri Bawa-bawa oleh oleh Bagi-bagi oleh oleh Lupa nih simpan dimana Gimana kalau Ada paspor masyarakat Yang hilang Jadi terima kasih nih Diingatkan Jadi kalau Masyarakat Yang sudah memiliki paspor Tolong untuk dijaga Disimpan yang rapi Kayak jaga Pacar lah gitu Disimpan baik-baik Dirawat Ditaruh di tempat yang Bagus gitu kan Karena Kalau paspor kita hilang Rusak Hilang atau rusak nih Itu Dendanya lumayan kan Satu juta rupiah Jadi tolong Paspor itu adalah dokumen negara Yang harus kita jaga Yang harus kita simpan Baik-baik Agar tidak rusak Ataupun hilang Kalau memang sudah terlanjur hilang Ya namanya musibah kan Kita gak tau kan ya Silahkan masyarakat Bikin surat keterangan hilang Dari kepolisian Ngajukan lagi kepada kantor imigrasi Secara walk-in Silahkan datang Karena nanti akan ada proses BAP Berita acara pemeriksaan Untuk kita tanya-tanya dulu Kenapa bisa hilang Kenapa bisa rusak Alasannya apa Sepertitunya Setelah ada persetujuan Untuk pemberian paspor lagi Baru nanti Prosesnya seperti biasa Tapi bayar denda Satu juta Jadi Karena dendanya cukup lumayan Jadi mohon Dijaga maik bayar Jadi paspor beda lah Dengan dokumen lainnya Untuk dijaga dan dirawat Gitu kan Oke oke Ini ada pertanyaan lagi nih Dari masyarakat Ini sering kejadian nih Pak Agungnya Dokumen itu beda nama lah Beda huruf yang harusnya E jadi I gitu kan Atau namanya yang Yang tadinya ada Raden Tiba-tiba di KTPnya Hilang nama Raden Tapi di aktunya itu Ada gitu kan Itu seperti apa Pak Bisa dijelaskan Apakah nanti penulisan Apakah disahkan Atau tidak Pak Kalau yang kayak gitu Pak Jadi memang Dokumen perseratan paspor Tadi sudah saya jelaskan KTP Betul Kartu keluarga Itu sebagai dokumen Identitas Eh sorry Bukti domisili Oke 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 Akte lahir Buku nikah dan ijazah Itu adalah identitas Jadi ketika datang Ke kantor migrasi Tolong pastikan Nama Yang ada di dalam dokumen Harus sama semua Kemudian tempat tanggal lahir Juga harus sama semua Alamat di KTP Tapi dengan kartu keluarga Juga harus sama Nik juga harus terdaftar Karena nanti kita akan Cross check dengan capil Apakah nikah terdaftar Secara online atau tidak Apabila memang Kalau sudah terlanjur Misalnya baru Wah ada perbedaan data Iya dari akte yang nama i Iya itu misalkan Coba dicari kemungkinan dokumen mana Yang ada yang sama Biasanya kan Ijazah Beda nih Akte lahir dokumen yang paling tua Biasanya itu Akte lahir Akte lahir yang paling tua Kita akan melihat dokumen Yang paling tua umurnya Kang Kalau dia punya akte lahir Kita lihat di akte lahir Kita patokannya di akte lahir Kalau dia di Buku nikah Umurnya paling terakhir Karena kan Buku nikah kan Bisa lah Dilarangkan perubahan Kalau memang ada perubahan Kita sarankan untuk Lapor ke Capil Misalnya Ini yang benar Namanya yang mana Gitu loh KTP atau akte lahir Biasanya kita mengacu Ke akte lahir Dan kalau namanya Raden Nama gelar itu Di paspor tidak Dicantumkan Jadi kalau memang Nama kita katakanlah Raden Agung Pramono Kita di paspor Agung Pramono saja Kalau itu memang Nama gelar Tapi ada Raden Merupakan nama Nama kita gitu Nah kalau memang itu Di setiap dokumen Namanya Raden Semuanya kita samakan Dan kalau ada perbedaan Y dengan I Nah nanti kita tanyakan lagi Yang benar yang mana Y atau Y Nanti kalau memang itu Paling kita bikin Coba ternyataan Atau ditanyakan Ke catatan sipil Untuk memastikan Nama yang benar Data yang benar Itu yang mana Namanya Karena nanti akan Berpengaruh Kalau memang Di paspor dengan KTP Takutnya nanti pas Beli tiket Namanya beda Dengan di paspor Kan bahaya juga Terus nanti Di luar negeri Ketika ditanya Dengan petugas Di sana Di sana Kadang Akan sedikit berpengaruh Dan memiliki dampak Kepada si pemegang paspor Jadi Dari sini Mohon dilihat Nanti Wargi Bandung Dokumen data-datanya Kalau memang Ada perbedaan Langsung Konfirmasi ke catatan sipil Oke berarti diurus dulu Dan dipastikan Mana sebenarnya Nama yang benar Itu yang mana Oke 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 Pak Agung Nih ada juga Pertanyaan Ini betul tidak Ini konfirmasi Betul tidak Apakah ada PVELEC Atau jalur khusus Karena kan Kita perlu cepat Nih Ngurus Paspor itu Karena Misalkan Ada undangan Yang harus Beberapa hari ini Harus pergi Mendadak Sementara Kalau kita Urus jalur Biasa Mungkin Bisa dikatakan Memakan waktu Yang panjang Ini Saya konfirmasi Abah tidak Pak Yang misalkan Kita perlu cepat Nih Tolonglah Ada Kehususan Atau gimana Ada gak Pak Kayak gitu Terima kasih Jadi Untuk masyarakat Yang memang Tadi Gangoto sampaikan Ingin butuh Waktu yang cepat Paspor yang Buru-buru Mau kankat besoknya Kita juga ada program Itu namanya Percepatan paspor Tenang Itu semua resmi Memang ada penambahan biaya Itu tapi semua masuk ke Kas negara Namanya PNBP Pendapatan negara Bukan pajak Kalau wargi Bandung Dan sekitarnya Mau butuh paspor cepat Harga paspor TKR 350 Paspor biasa Elektronik paspor 650 Kalau ingin percepatan Silahkan datang ke kantor migrasi Pagi-pagi Atau pantau media sosial kami Untuk pendaftaran Namanya Google Form Di situ ada Silahkan daftarkan di situ Nanti kami kasih kuota percepatan Nanti ada tambahan biaya resminya Satu juta Satu juta Oke Nanti foto paspornya pagi Itu siam sudah bisa jadi Itu walk-in ya Di kantor Walk-in Jadi tidak ada Tidak melalui antrian kuota online Kita daftar melalui link Google Form Yang ada kami sediakan di media sosial kami Oke Kalau memang kalau kurang jelas Silahkan komunikasi melalui WhatsApp Jadi namanya percepatan paspor Ada tambahan biaya resminya Itu masuk ke negara Tenang aja Satu juta rupiah Oke itu resmi lah ya Itu resmi Tenang itu di fasilitasi lah Iya di fasilitasi Karena memang Yang kebutuhannya namanya masyarakat Kita butuh cepat nih Karena tadi ya harus Berangkat lusa Atau ini gitu kan Paspornya harus keluar nih Ternyata ada program Percepatan paspor nih ya Jadi wagi Bandung Ataupun masyarakat pada umumnya Silahkan ya Beberapa program tadi bisa di Ikuti lah ya Program itu bisa menfaatkan Kemudian tadi ada yang paling cepat juga gitu kan Resmi Ini uangnya juga bukan Masuk ke kantong Pibadi Masuknya itu langsung ke khas negara Jadi Dengan tambahan 1 juta Karena kita memang harus Terlalu cepat Itu yang disediakan oleh Imigrasi Nah selanjutnya nih Tentang haji nih Pengurusan paspor haji Haji berangkat itu Kalau nggak salah Kalau di penjadolan itu Sekitar bulan Mei lah ya Sekitar bulan Mei Berangkat ke sana Artinya kan Dari mulai sekarang itu Udah ini Udah mulai disusun lah Wah udah mulai disusun Termasuk pengurusan paspor Ada program khusus untuk haji nggak Di Imigrasi Pak Agung silahkan penjelasannya Jadi khusus untuk program haji Sama dengan unggroh lah ya Sama-sama kegiatan untuk ibadah Begitu juga dengan Ibadah lainnya ya Tidak hanya mencakup haji dan umroh Tapi juga untuk ibadah Katakanlah yang Untuk yang selain Islam Yerusalem dan sebagainya Silahkan Kalau untuk haji dan umroh Kami sudah bekerja sama Dengan kementerian agama Itu kita pakai program Jemput bola juga Nanti dijadikan satu Di satu titik Nanti kita datang ke lokasi Jadi kalau memang Ada masyarakat Sekali lagi Memang ada kebutuhan Haji dan umroh Silahkan sampaikan Bersurat kepada kami Nanti kami akan datang ke lokasi Agar memudahkan Masyarakat juga Jadi memang Untuk masyarakat Ataupun wargi Bandung Yang memang akan berangkat haji Diingatkan juga nih Dari sekarang sudah disiapkan Dokumennya Dan datanya juga harus sama tuh Dengan pengajuan Ketika pendaftaran haji Jadi namanya Sekarang haji kan harus Apa namanya Kalau dulu tiga suku kata ya Kalau sekarang boleh dua suku kata Jadi sekarang untuk Wargi Bandung yang namanya Masih satu suku kata nih Kang Ditambahkan satu nama lagi Ngikut nama orang tua Oh gitu Ke ayahnya atau ke bapaknya Misalnya kalau nama saya cuman Agung Orang tua saya Pramono Katanya Agung Pramono Jadi untuk Pemberlakuan internasional Untuk satu nama Sekarang Untuk disarankan Untuk ditambahkan Namanya Jadi tidak Satu nama saja Seperti itu Jadi mengikuti yang nama belakangnya itu Ke orang tua ya Iya Laki-laki ke atasnya Betul-betul Jangan inisiatif Betul Misalkan Dede doang Dede aja enggak Tapi Membentuk nama orang tua Betul Jadi yang mau Haji atau umroh Itu kan kita fasilitasikan Nanti Melalui Apa Istilahnya itu Petugas hajinya lah Yang maksudnya itu PPIH Atau apa itu Dengan Kementerian Agama juga Nanti kami Udah kerjasama tuh Dengan Kementerian Agama Kota Kabupaten Dan Alhamdulillah sih Sudah dicicil Oh gitu Jadi kita ke Kabupaten Kota Dateng Yang mau berangkat haji Kelompok haji ini Kelompok haji ini Kalau memang Ada wargi Bandung Yang belum punya paspor Silahkan langsung hubungi Ke Kementerian Agama Setempat Nanti biar Dikoordinasikan dengan kami Oke Nanti kami yang Jemput bola saja Ke tempat Bapak Ibu Oke Jadi tidak perlu Repot-repot juga ya Untuk calon jemaah haji Kemudian umroh Atau Yang baga malah ini Keluar negeri Beribadah gitu ya Betul Dijemput bola oleh Rato Imigrasi gitu kan Terakhir Pak Gung Apa yang mau disampaikan Untuk masyarakat umum Khususnya untuk Wargi Bandung nih Tentang Urusan keadministrasian Paspor ini Atau Administrasi Lainnya lah Untuk yang berkaitan dengan Imigrasi Keimigrasian Silahkan Pak Terima kasih Jadi untuk Wargi Bandung Dan juga Wargi sekitarnya Kita punya Kantor Imigrasi Bandung Yang ada di Jalan Suropati Jadi Melalui momen ini Sekali lagi Kami Kantor Imigrasi Bandung Selalu berupaya Untuk memberikan Pelayanan terbaik Kepada masyarakat Dalam hal Pembuatan paspor Dan juga Hal lain Yang masuk dalam Tugas fungsi kami Untuk di bidang Penegakan hukum Juga kami mohon Kepada masyarakat Partisipasinya Untuk bisa menyampaikan Kalau memang ada orang asing Yang dirasa mencurigakan Lapor ke kami Nanti kami akan Menindaklanjutnya Bersama dengan instansi lain Kemudian Saya sampaikan juga Kepada masyarakat Untuk selalu memantau Media sosial resmi kami Jangan mudah terpengaruh Rayuan dan ajakan Dari yang tidak bertanggung jawab Karena media sosial kami Sudah cukup lengkap Persyaratan paspor ada di situ Biaya paspor ada di situ juga Kemudian Dalam hal Lainnya Mohon Masyarakat juga bisa Membantu kami Kalau memang ada kekurangan Dalam pelayanan Tolong untuk disampaikan Melalui kanal-kanal media resmi kami Gitu Ijin Mungkin itu Kang Oke Terima kasih Pak Agung Atas Waktunya Daging semua Pak Daging semua Pak Kami ada tentang paspor Tantitang imigrasi Tugas fungsinya Kalau kurang kita ada sesi Siap 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 Betul Daging semua Informasinya Lengkap semua Yang masih Bingung Yang masih kemarin-kemarin Bagaimana sih Cara Bikin paspor Tadi udah di Secara gamblang Sama Pak Agung Parmono Kepala imigrasi Kelas 1 Bandung Ini dibeberkan Semua Jadi Silahkan Yang mau Mengurus Keimigrasian Ya tadi ada yang Di Mikomo Ada yang Walk in Ada yang Pelayan-pelayanan lainnya Program-program lainnya Pecepatan juga Tadi ada Gitu kan Jadi jangan ragu Jangan takut Jangan bingung lagi Yang terutama Jangan bingung Untuk Segera mengurus Paspor Dan Atau Administrasi Kemigrasian Yang lainnya Wagi Bandung Kemudian Tibuners Dimanapun Anda Berada Demikian Wawancara Khusus Kami Dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung Bapak Agung Parmono Terima kasih Atas kebatangan Pak Agung Sehat selalu Atas nama Redaksi Saya Oktora Feriawan News Manager Tribun Jabar Mohon Diri Kita bertemu lagi Di wawancara-wawancara Khusus lainnya Yang penuh dengan Daging Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh